Hingga kini masih mendalami motif pria yang di Bekasi yang tega membunuh tetangganya, yaitu anak berusia 9 tahun dan memasukkan jasadnya ke dalam karung. Informasi ini kami kemas dalam segmen khusus bersama Bang Tobat. Enak kali kopi siang-siang kayak gini, nanti lagi makan siang ya kan. Eh abangku, kemarin kan ada anak 9 tahun di Bekasi yang dibunuh tetangganya dan ditemukan dekat mesin pompa air itu. Kabarnya korban si pembunuh bernama Didi Setiawan ini bukan satu orang, sebab ada bau-bau kasus dengan hal-hal mistis kayak gitu ini kasus ini. Di rumahnya, kabarnya ditemukan barang-barang untuk pemujaan setan kayak gitu, ngeri aku. Si Rino bilang, ada kawanku di Bekasi sana bilang, rumahnya sekarang udah agak-agak angker kayak gitu, ada beberapa lubang yang udah digali-gali yang katanya disitu mungkin dicurigai ada korban yang lain. Rumah ini mungkin sekarang udah agak-agak seram. Kemarin si Vino kasih videonya ke aku. Kita tengok dulu ya kayak mana videonya rumahnya itu. Ya selamat siang Bang Tobat dan juga pemirsa. Kali ini saya akan mengupdate informasi terkait dengan penemuan jasad bocah perempuan yang tewas dan diterbungkus dalam karung di wilayah Ciketingudik, Kecamatan Bantergebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelum lebih dalam, saya akan mengajak Anda, Bang Tobat dan juga pemirsa, melihat langsung kondisi di rumah yang dihuni oleh Didik Setiawan, pria berusia 61 tahun, di mana memang Didik Setiawan ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini oleh pihak kepolisian. Di lokasi saat ini, di rumah Didik Setiawan, terlihat masih membentang garis polisi yang mengelilingi sekeliling rumah dari Didik Setiawan. Dan kemarin pihak kepolisian, yaitu Pores Metro Bekasi, Kota, telah melibatkan anjing pelacak untuk mencari indikasi korban baru. Dan kemudian memang Kasatriaskrim Pores Metro Bekasi, Kota, AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan dari hasil penyisiran anjing pelacak ini tidak ditemukan indikasi korban baru. Melibatkan anjing pelacak ini karena memang pihak kepolisian melihat satu titik bekas coran semen baru, dan polisi juga sebelumnya telah menggali titik itu sedalam setengah meter, namun tidak ditemukan korban baru. Dan yang menarik dari kasus ini adalah temuan peralatan perdukunan seperti keris, kendi, dan dupa di dalam rumah dari Didik Setiawan. Tapi memang masih didalami oleh pihak kepolisian, adanya dugaan praktik perdukunan ini. Dan kepada polisi, Didik Setiawan mengaku barang-barang itu bukan miliknya, Didik menyebutkan peralatan perdukunan itu milik rekannya Didik, yang ini berinisial M. Sedangkan saat diperiksa oleh pihak kepolisian, saksi M ini juga tidak mengakui jika dirinya membuka praktik perdukunan di rumah Didik Setiawan. Dan informasi dalam waktu dekat ini, polisi akan mengkonfortir Didik Setiawan dengan saksi berinisial M ini untuk mengetahui fakta dibalik temuan peralatan perdukunan itu. Kemudian juga turut ditemukan 11 foto di dalam rumah Didik Setiawan. Dan saat ditanyakan lagi oleh Didik Setiawan dari pihak kepolisian mengatakan bahwasannya dari 11, 3 dari 11 foto yang ada di rumahnya itu adalah istri, kemudian anak, dan satu orang yang dikenal oleh Didik Setiawan. Sedangkan Didik mengakui jika 8 foto ini adalah milik dari M. Tetapi saat diperlihatkan oleh pihak kepolisian, M tidak mengakuinya dan tidak mengenal kedelapan foto itu. Dan Bang Topat dan juga Pemirsa, kasus ini masih harus dinatikan atau terus didalami oleh pihak kepolisian karena menyangkut motif dibalik pembunuhan bocah berusia 9 tahun ini masih belum diketahui. Dan pihak kepolisian melibatkan dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR untuk menggali motif dari Didik Setiawan melakukan aksinya kepada bocah berusia 9 tahun ini. Demikian Bang Topat yang dapat kami laporkan dari Bekasi Jawa Barat, kembali ke Anda Bang Topat. Nah, sudah kalian lihat kan tadi? Merinding aku. Bulu PT ikun diri pula ini. Semoga nanti keungkap nih kasus ini ya. Apa motif pembunuhan ini? Apa betul bapak tua itu piara setan? Bunuh anak kecil untuk pesugihan? Semoga semuanya terungkap. Aku berharap seperti itu. Jangan ada lagi lah kasus kayak gini. Bunuh-bunuh orang untuk pesugihan dan segala macam kayak gini. Ada orang yang masih percaya jin. Percayalah pada Tuhan di sana. Jangan kau percaya sama jin. Aduh. Ingat. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu bertobatlah. Aku Bang Topat pamit dulu. Menyala abangku. Terima kasih telah menonton.